GADIS CULUN YANG MENJADI TARUHAN Bab sebelas, memantau dari jauh. Ayo turun, kita makan di sini. Ucap Aga setelah memarkirkan motornya di depan gerobak penjual nasi goreng. Iya kak. Balas Naina lalu turun dengan memegang pundak Aga. Ini kenapa susah sekali membukanya, kak. Ucap Naina berusaha membuka gesper helmnya. Sini biar aku bukain. Ucap Aga lalu mendekat dan membukakan gesper helmnya. Pergerakan Aga pun berhasil membuat Naina menahan nafasnya. Terima kasih, kak. Ucap Naina setelah gesper helmnya terbuka. Iya, sama-sama. Balas Aga lalu merapikan rambut Naina yang sedikit berantakan. Kak Aga, Naina mengangkat wajahnya. Menatap wajah Aga yang saat ini begitu dekat dengan wajahnya. Iya, ayo masuk. Ajak Aga lalu memegang tangan Naina. Lagi-lagi pergerakan Aga dan Naina pun tak lepas dari pandangan pria yang saat ini tengah menatap mereka dengan tajam dan tangan yang terkepal. Rame sekali ya, kak. Ucap Naina menatap pada padatnya pengunjung. Iya. Karena nasi goreng di sini memang sudah terkenal dengan cita rasanya yang enak. Ucap Aga lalu menuntun Naina menuju bangku yang masih kosong setelah mengucapkan pesanan mereka kepada penjual nasi goreng. Kakak suka makan di pinggir jalan juga. Tanya Naina merasa ragu. Tentu saja. Kenapa tidak? Tanya Aga kembali. Aku pikir orang seperti kakak tidak suka makan di pinggir jalan. Balas Naina dengan pelan. Kau tadi bicara apa? Tanya Aga yang tidak terlalu jelas mendengar ucapan Naina. Tidak ada, kak. Balas Naina yang diangguki saja oleh Aga. Tak lama menunggu, akhirnya pesanan mereka pun telah tersaji di atas meja. Tidak. Tanya Aga, bagaimana rasanya? Enak tidak? Tanya Aga setelah satu suap nasi goreng itu masuk ke dalam mulut Naina. Rasanya sangat enak, kak. Balas Naina tersenyum senang seperti anak kecil. Aga yang melihat reaksi Naina pun tak dapat menyembunyikan senyumannya seperti biasanya. Jika seperti ini, kau sangat terlihat mirip dengan Zelin. Ucap Aga yang membuat Naina menyurutkan senyumannya. Ya, kami memang sangat mirip, kak. Balas Naina mencoba bersikap biasa saja. Aga mengangguk. Sepertinya kau terlalu menyayanginya sehingga dia tidur juga bersamamu. Ya, sejak bayi aku memang selalu ingin Zel berada di dekatku, kak. Balas Naina lalu kembali menyuapkan satu sendok nasi goreng ke dalam mulutnya. Karena aku tidak ingin berjauhan dengan anakku. Lanjut batin Naina, Aga mengangguk paham. Namun entah mengapa perasaannya merasa aneh saat mendengarkan jawaban Naina yang terasa mengganjal di pemikirannya. Setelah makan kita ke taman es saja ya. Tawaraga saat mengingat misi ia malam ini. Boleh, kak. Nah, ikut saja. Balas Naina dengan tersenyum. Di dalam mobil hitam itu, Daniel masih setia menatap interaksi Naina dan juga Aga walau tidak terlalu jelas. Apa kita masih akan tetap berada di sini, tuan? Tanya Marco setelah hampir 20 menit mereka berdiam diri di dalam mobil. Ya, tunggu sampai mereka keluar. Titah Daniel yang diangguki oleh Marco. Tak lama, Naina dan Aga pun sudah nampak keluar dari dalam tenda penjual nasi goreng. Biar aku saja yang memakaikan helmnya. Ucap Aga saat Naina berniat memasangkan helm di kepalanya. Baikalah, kak. Ucapnya menurut lalu mendekat pada Aga. Kau terlihat seperti wanita berumur 19 tahun saja. Ucap Aga memperhatikan tebuh Naina yang mungil dan pendek serta wajahnya yang imut. Sontak pujian Aga pun berhasil membuat Rona Merah menyembul di kedua pipi Naina. Tak ingin Aga melihat Rona Merah di wajahnya, Naina pun meminta Aga agar cepat naik ke atas motornya. Ikuti motor Aga. Titah Daniel saat motor Aga sudah kembali melaju di jalan raya. Baik, tuan. Ucap Marco dengan patuh. Beberapa menit berlalu, motor Aga pun telah sampai di depan taman es. Setelah memarkirkan motornya, Aga pun mengajak Naina untuk berjalan mengelilingi taman lebih dulu sebelum duduk di salah satu kursi yang masih kosong. Tidak perlu tegang begitu. Anggap saja kau sedang bersama dengan teman-teman kita yang lain seperti tempoh hari. Ucap Aga saat melihat raut tegang di wajah Naina. Naina tersenyum kaku. Jujur saja saat ini ia benar-benar gugup berada berdekatan dengan Aga. Maaf, kak, aku sudah tidak terbiasa berduaan dengan pria seperti ini. Ucap Naina dengan jujur. Aga mengangguk paham. Begitu pula denganku. Balasnya yang membuat Naina sedikit terkejut. Maksud kakak? Tanya Naina merasa penasaran. Ya, sebelumnya aku tidak pernah berduaan dengan wanita seperti saat ini. Balas Aga dengan datar dan pandangan yang lurus ke depan. Apa kakak belum pernah memiliki seorang kekasih sebelumnya? Tanya Naina ragu dengan pemikirannya. Seperti yang kau pikirkan. Balas Aga singkat. Naina tertegun. Apa mungkin pria setampan kak Aga tidak pernah memiliki seorang kekasih? Rasanya sungguh tidak mungkin. Batin Naina masih meragu. Menurutku menjalani sebuah hubungan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebuah hubungan itu memerlukan keseriusan hati di dalam menjalaninya. Naina diam. Menunggu lanjutan ucapan Aga. Untuk apa aku menjalani sebuah hubungan jika hanya berujung dengan saling menyakiti satu sama lain? Sebuah hubungan itu bukanlah permainan. Jika hubungan itu dilakukan dan berujung dengan perpisahan, itu akan mengakibatkan berkurangnya jumlah orang terdekat kita di bumi ini. Aga masih terus berbicara. Pria yang ada di hadapan Naina saat ini sungguh berbeda dari kesehariannya. Naina mengangguk paham. Seperti hubunganku dan Daniel yang berakhir dengan sakit yang begitu dalam. Batin Naina merasa miris. Aku sedikit penasaran dengan jarak umurmu dan Zilin. Ucap Aga yang memang belum mengetahui umur Naina saat ini. Ya, jarak umur kami memang terpaut cukup jauh. Naina pun mulai menceritakan sedikit tentang kelahiran Zilin dan sedikit berbohong tentang ibu dari Zilin. Ternyata benar, jarak umurmu dan Zilin terpaut cukup jauh. Ucap Aga setelah Naina menceritakan tentang kelahiran Zilin beberapa tahun yang lalu. Ya, begitulah. Balas Naina dengan singkat. Pembicaraan mereka pun terus berlanjut hingga tak terasa Naina pun mulai merasa nyaman bersama dengan Aga. Kecanggungan yang awalnya ia rasakan pun sirna begitu saja. Tunggulah di sini. Aku akan membelikan minum dan beberapa cemilan untuk kita. Ucap Aga kemudian bangkit. Naina mengangguk sebagai jawaban. Lagi pula kerongkongannya saat ini sudah terasa kering akibat terlalu banyak berbicara dengan Aga. Hingga beberapa menit berlalu, Aga pun telah kembali dengan dua botol minuman dan beberapa cemilan di tangannya. Minumlah. Ucap Aga memberikan satu botol minuman pada Naina. Terima kasih, Kak. Ucapnya yang diangguki oleh Aga. Apakah kau sudah memiliki seorang kekasih sebelumnya? Tanya Aga saat suasana terasa hening beberapa saat. Naina sejenak terdiam. Ya, aku pernah memiliki seorang kekasih sebelumnya. Balasnya dengan tersenyum kecut. Kenapa wajahmu seperti itu? Apakah kau memiliki kisah yang buruk saat bersamanya? Tebak Aga. Ya seperti itulah. Balas Naina namun tidak ingin menceritakan bagaimana kisah buruk itu terjadi. Aga mengangguk saja tanpa bertanya lebih lanjut. Dia adalah seorang pria yang sangat merugi bila berani memberikan luka di hati wanita seperti dirimu. Ucap Aga yang seolah mengerti perjalanan kisah percintaan tragis Naina sebelumnya. Pembicaraan dua insan manusia itu pun terus berlanjut dengan saling berbagi cerita satu sama lain. Perasaan nyaman yang dirasakan oleh Naina saat bersama Aga pun berhasil membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah merasa cukup melewati waktu bersama di gelapnya malam, akhirnya Aga pun mengajak Naina untuk kembali pulang. Walaupun masih sangat ingin bersama dengan Naina, namun Aga masih menyadari jika ia tidak boleh mengembalikan wanita itu di waktu yang terlalu lama. Terima kasih untuk malam ini, Kak. Ucap Naina setelah turun dari motor Aga. Aga tersenyum tipis. Lain kali kita bisa pergi bersama lagi bukan? Tanyanya memastikan. Naina mengangguk ragu. Mendapat jawaban dari Naina membuat senyuman Aga semakin terkembang. Kak Aga tersenyum. Batin Naina meragu melihat wajah tampan Aga yang semakin manis saat tersenyum. Apa ayah dan ibumu sudah tidur? Aku ingin berpamitan pada mereka. Ucap Aga. Sepertinya sudah, Kak. Balas Naina saat melihat jam di pergelangan tangannya. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Pamit Aga. Hati-hati di jalan, Kak. Ucap Naina yang diangguki oleh Aga. Motor pun mulai melaju meninggalkan Naina yang masih terus menatap punggung Aga yang semakin lenyap dari pandangannya. Seseorang yang sejak tadi mengikuti mereka dari jarak aman itu pun nampak mengetatkan rahangnya melihat betapa manisnya sikap Aga dan Naina. Pulang. Tita pria itu lalu menyandarkan punggungnya di sandaran mobil. Kedua kelopak matanya pun mulai tertutup meresapi setiap kejadian yang ia lalui selama ini. Sedangkan seorang wanita yang sejak tadi mengintip interaksi kakaknya dan pria yang sudah menggetarkan hatinya itu dari balik jendela nampak tersenyum kecut saat menyadari jika pria yang mulai memenuhi pemikirannya itu sepertinya menyukai kakak kandungnya. Melihat kakaknya yang hendak memasuk rumah, membuat wanita itu buru-buru masuk ke dalam kamarnya agar aksinya tidak ketahuan. Sepertinya semua orang sudah tidur. Gumam Naina saat memasuki rumah dan tidak melihat keberadaan siapapun di ruang tengah rumahnya. Setelah mematikan lampu ruang tengah, Naina pun segera masuk ke dalam kamarnya. Saat sudah berada di dalam kamarnya, Naina memegang dedanya merasakan perasaan aneh yang sudah lama tidak ia rasakan. Kak Aga, ucap Naina lirih sambil menyematkan senyuman di kedua sudut BBR. Pandangan Naina pun jatuh pada putrinya yang masih terlihat lelap dengan mulut yang sedikit terbuka. Naina tersenyum. Anak mama, tidur yang nyenyak ia, gumam Naina lalu memberikan sambaran singkat di kening putrinya. Semenjak malam itu, hubungan Aga dan pun semakin hari semakin dekat. Setiap harinya Aga selalu memberikan ucapan selamat pagi pada Naina dan tak lupa memberikan senyuman manisnya saat berjumpa dengan Naina di perusahaan yang dulunya sangat sulit untuk ia lakukan. Sepertinya misi kita berhasil. Bisik seorang wanita di telinga teman prianya saat tak sengaja membaca isi pesan Aga pada Naina. Ya, sepertinya begitu, Sasa. Balas pria itu yang tak lain adalah Dimas. Ya, pria dan wanita itu adalah Sasa dan Dimas yang sedang menikmati makan siang mereka di luar kantor bersama dengan Aga dan Torik tanpa adanya Naina. Karena hari ini, Naina memiliki pekerjaan di luar perusahaan bersama dengan Mbak Wiwin. Kita harus memberikan lebih banyak misi pada Aga, agar Aga bergerak lebih cepat untuk menjalin sebuah hubungan dengan Naina. Timpal Torik tanpa berbisik karena Aga baru saja pergi meninggalkan meja untuk pergi ke toilet. Kau benar, jika Aga dibiarkan bekerja sendiri, akan memakan waktu lama untuk kita segera memiliki kakak ipar. Balas Sasa begitu bersemangat. Kakak ipar. Dimas menyentil kening Sasa. Memangnya Aga itu kakakmu, sehingga kau menyebut Naina kakak ipar. Cetus Dimas. Kau, Sasa mengelus keningnya yang terasa sakit. Karena aku sudah menganggap Aga sebagai kakakku sendiri. Serunya menatap sebal Dimas. Sudahlah, kalian berdua ini kenapa selalu bertengkar. Lerai Torik yang sudah merasa jengah melihat pertengkaran spele antara Sasa dan Dimas setiap harinya. Tak lama perdebatan mereka pun terhenti saat Aga sudah kembali bergabung bersama mereka. Apa sudah selesai? Tanya Aga memperhatikan piring teman-temannya yang sudah kosong. Sudah. Balas Dimas lalu beranjak berdiri. Baiklah. Ayo kembali ke perusahaan. Ajak Aga yang diangguki Dimas dan Sasa yang masih duduk di kursi mereka. Aga, kami memiliki satu misi lagi untukmu malam ini. Ucap Sasa saat sudah masuk ke dalam mobil. Misi apa lagi? Tanya Aga menatap malas pada Sasa. Sasa pun mulai menyampaikan misi apa yang ia maksud dan dibenarkan oleh Dimas dan Torik. Huh, baiklah. Balas Aga dengan datar. Saat masuk ke dalam ruangan divisi Humas, Aga, Dimas, Torik dan Sasa dikagetkan oleh kehadiran Naina yang sudah kembali di dalam ruangan. Naina, kau sudah selesai bertugas di luar. Tanya Sasa merasa heran. Ya, hanya sedikit pekerjaan, sehingga aku diminta lebih dulu untuk kembali ke perusahaan oleh Mbak Wiwin. Balas Naina seraya tersenyum. Oh, seperti itu, balas Sasa yang diangguki oleh Naina. Hingga pandangan Naina pun kini terjatuh pada wajah Aga yang sedang menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan namun dapat menggertakkan jiwanya. Ruangan Presdir. Tuan, untuk persiapan acara pertunangan Anda dan Nona Queen satu minggu lagi sudah hampir siap 90 persen. Ucap Marco yang kini tengah duduk berhadapan dengan Daniel. Daniel terdiam. Tanpa berniat membalas ucapan Marco yang entah mengapa terasa tidak penting di pendengarannya. Apa ada hal lagi yang harus saya kerjakan, Tuan? Tanya Marco setelah cukup lama pertanyaannya tidak dibalas oleh Daniel. Kau urus saja semuanya sesuai keinginan Queen. Ucap Daniel singkat. Baik, Tuan. Ucap Marco patuh. Untuk rekaman CCTV di ruangan Divisi Humas yang Anda minta sudah saya kirimkan ke email Anda Tuan. Ucap Marco lagi. Dan kali ini ucapannya berhasil membuat Daniel mengalihkan pandangan ke arahnya. Baiklah. Kalau begitu sekarang kau boleh keluar. Ucap Daniel yang diangguki oleh Marco. Setelah kepergian Marco dari dalam ruangannya, Daniel nampak terburu-buru membuka laptop yang sudah ia tutup rapat sebelumnya. Ternyata kau bergerak lebih cepat daripada yang aku duga, Gumam Daniel memperhatikan dengan intens setiap aktivitas di dalam ruangan Divisi Humas. 15 menit menonton rekaman CCTV di depannya, aktivitas Daniel pun harus terganggu karena kedatangan Dio dan Marvel yang masuk begitu saja ke dalam ruangannya. Apa kalian tidak memiliki sopan santun? Hardik Daniel merasa geram karena aktivitasnya harus terganggu. Daniel pun segera menutup kembali layar laptopnya agar kedua sahabatnya tidak dapat melihat apa yang ia tonton. Kenapa wajahmu tegang sekali, Neil? Kau seperti seorang yang sedang ketahuan mencuri saja. Ledek Marvel lalu menjatuhkan tebuhnya di atas sofa. Daniel mendengus. Lalu melonggarkan ikatan dasi di lehernya yang terasa mengkik lehernya. Ada apa kalian datang kemari? Tanya Daniel dengan datar. Kami kesini untuk membawa sebuah informasi penting untukmu, Neil. Tentang wanita masa lalumu yang bernama Naina. Balas Dio dengan serius. Malam harinya, Naina sudah nampak cantik dengan gaun bewarna pastel yang melekat indah di tebuh rampingnya. Sesuai dengan janjinya dan agar tadi sore, malam ini agar kembali mengajaknya untuk pergi bersama setelah hampir satu minggu mereka tak lagi menghabiskan waktu bersama. Gaun yang kak agar berikan ini kelihatannya sangat mahal. Komentar Naina pada gaun yang dipakainya sambil memutar tebuhnya ke kanan dan ke kiri. Bagaimana caranya aku naik motor dengan pekayaan seperti ini? Gumam Naina merasa bingung. Tantik na, tak, ucap Zilin yang sedari tadi memperhatikan gerakan Naina. Eh, Naina tersadar. Lalu menatap putrinya dengan tersenyum kaku. Zil sudah dari tadi memperhatikan, kakak. Tanya Naina merasa malu dengan tingkahnya. Indah? Baru jah, tak, balas Zilin dengan polos. Karena memang gadis kecil Naina itu baru saja memperhatikan tingkah Naina setelah mendengar racauan tidak jelas dari BBR Naina. Em, Zil beneran tak apa kalau kakak tinggal pergi sama kak aga. Tanya Naina mengalihkan rasa malunya. Nggak apa, tak, nanti bobo sama ibu uja. Balas Zilin sambil mengayunkan kakinya di sisi erjang. Mendengar jawaban putrinya, membuat Naina dapat menghela nafas lega. Tak lama, suara deru mesin mobil yang berhenti di depan rumahnya membuat Naina bertanya-tanya siapakah orang yang datang ke rumahnya. Naina, suara ibu yang terdengar memanggil namanya dari balik pintu, membuat Naina segera membukakan pintu untuk ibunya. Ada apa, bu? Tanya Naina setelah pintu terbuka. Itu ada nak aga di depan. Ucap ibu dengan lembut. Kak aga sudah datang. Kenapa suara motornya tidak terdengar? Gumam Naina pelan. Ayo, tak. Tak aga itu depan. Seru Zilin lalu mengambil tangan Naina. Iya, ayo. Balas Naina lalu menuntun putrinya menuju ruang tamu. Kak aga, batin Naina merasa terkejut melihat penampilan aga yang nampak berbeda malam ini. Dengan setelan jasbe warna nafi senada dengan celana kainnya, aga terlihat lebih tampan dan dewasa dari hari-hari sebelumnya. Tak, suara Zilin yang terdengar sedikit keras akhirnya memutus tatapan memuji Naina pada aga. Ada apa, zel? Tanya Naina pada putrinya. Tak aga dah ajak pelgi itu. Ucap Zilin. Ayo berangkat. Ajak aga pada Naina yang nampak baru tersadar dari lamunannya. Iya, kak. Balas Naina lalu berpamitan pada ayah dan ibunya. Saat sudah berada di depan rumahnya, Naina bertambah terkejut saat melihat mobil mewah yang terparkir di depan rumahnya. Ini mobil kakak. Tanya Naina merasa bingung. Aga hanya mengangguk tanpa bersuara. Mobil kak aga mewah sekali. Batin Naina bertambah bingung. Ayo masuk. Tita aga yang membuat Naina tersadar dari lamunannya. Iya, kak. Balas Naina tersenyum kaku. Datak. Tangan mungil Zilin terlihat melambai dari depan pintu rumahnya menatap kepergian Naina dan aga. Dari dalam mobil Naina menatap wajah putrinya dengan mata berkaca-kaca. Putriku sudah semakin besar dan pintar. Batin Naina. Kita akan kemana kak malam ini? Tanya Naina saat mobil sudah masuk ke jalan raya. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat yang bisa membuatmu merasa nyaman. Ucap aga sambil menatap Naina dengan tatapan yang sulit diartikan. Dek. Lagi-lagi tatapan aga berhasil membuat jantung Naina berdetak lebih cepat. Kau terlihat sangat cantik malam ini, Nay. Puji aga kemudian dengan tersenyum tipis. Dek. Lagi-lagi detak jantung Naina dibuat berdetak begitu cepat oleh perkataan manis aga. Terima kasih, kak. Balas Naina tersenyum kaku. Mobil pun terus melaju hingga sampai di sebuah restoran mewah. Kita akan makan di sini, kak. Tanya Naina meragu saat melihat betapa mewahnya penampakan restoran di depannya. Aga mengangguk. Ayo masuk. Ajak aga sambil mengambil sebelah tangan Naina untuk ia genggam. Ah, lagi-lagi detak jantung Naina tidak bekerja dengan baik oleh pria dingin bernama aga itu. Saat sudah berada di dalam restoran, Aga mengajak Naina untuk masuk ke salah satu lift yang akan membawa mereka ke lantai tertinggi di restoran itu. Lift pun berhenti saat sudah berada di lantai rooftop. Ayo. Karena tempat ini sudah aku kosongkan khusus untuk kita berdua. Balas aga dengan datar dan tangan yang terus menggenggam tangan Naina menuju sebuah meja bulat dengan dua buah kursi yang berada di ujung rooftop. Beragam dekorasi bunga yang terlihat cantik dan lampu gantung yang dipasang mengelilingi meja makan mereka membuat Naina merasa suasana malam itu semakin romantis. Ayo duduk. Ajak aga saat melihat Naina hanya diam saja sambil memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Tak lama beberapa orang pelayan pun datang membawakan beberapa macam makanan yang kemudian dihidangkan di depan mereka. Selamat menikmati, Tuan, Nona. Ucap para pelayan itu berbarengan sambil membungkuk. Mereka terlihat sangat menghargaimu. Ucap Naina yang sejak tadi mengamati sikap para pelayan itu pada aga. Bukankah begitu pula denganmu? Balas aga yang sepertinya tidak ingin membuat Naina curiga. Ayo makan dulu. Ajak aga yang diangguki oleh Naina. Acara makan malam itu pun berlangsung tanpa ada pembicaraan sama sekali di dalamnya. Setelah hampir 20 menit menikmati makan malam mereka dan para pelayan pun telah kembali membersihkan meja mereka, Aga pun berdehem untuk memulai pembicaraan di antara mereka. Naina, ucap aga dengan tatapan yang kini hanya terpenuhi oleh wajah Naina. Iya, Kak, balas Naina sambil menatap pada wajah tampan aga. Apakah pernah merasakan perasaan nyaman setiap bersamaku seperti saat ini? Tanya aga dengan serius tanpa memutus tatapannya dari Naina. Naina terdiam beberapa saat sambil mengartikan perasaannya saat ini. Ya, aku merasakannya, Kak. Balas Naina dengan jujur. Aga nampak tersenyum tipis. Begitu pula yang aku rasakan setiap bersamamu. Perasaan nyaman setiap saat bersamamu tidak dapat aku pungkiri. Mungkin sejak awal aku membatasi diriku dengan setiap wanita yang berada di dekatku. Namun entah mengapa saat melihat wajahmu untuk pertama kalinya, aku merasa tidak dapat mengalihkan pandanganku dari wajahmu barang sekalipun. Ucapan aga yang terkesan panjang itu membuat detak jantung Naina berdetak semakin kencang. Aku bukanlah pria yang mudah mengerti dengan apa yang aku rasakan. Namun semenjak aku sering bersamamu dan mencoba untuk memahami perasaanku, aku baru menyadari jika wajah dan namamu sudah tersimpan dalam di hatiku. Apa maksud Kak Aga berbicara seperti itu? Tanya Naina setelah Aga berhenti berbicara. Naina, aku rasa aku mencintaimu. Balas Aga dengan tatapan yang begitu dalam pada manik mata Naina. Dek! Naina terdiam. Pernyataan cinta dari Aga benar-benar membuatnya tak bisa berkata-kata. Apakah Aga serius dengan ucapan Kak Aga? Tanya Naina memastikan kembali ucapan Aga. Aga menganggup pasti. Aku bukanlah pria yang mudah bercanda. Balas Aga dengan serius. Lalu, bagaimana denganmu? Tanya Aga kemudian. Naina menghela nafas panjang. Aku tidak menyalahkan perasaan yang Kak Aga rasakan saat ini karena Kak Aga bebas untuk mencintai siapapun itu termasuk kepadaku. Namun untuk saat ini aku benar-benar minta maaf. Karena aku belum bisa menerima cinta dari siapapun itu. Balas Naina dengan tertunduk. Karena hatiku saat ini benar-benar sudah empty untuk membuka lembaran baru setelah kesakitan yang begitu dalam aku rasakan. Wajah Aga nampak berubah. Namun pria itu dengan cepat mengembalikan ekspresi wajahnya seperti semula. Apa karena sudah ada pria lain di hatimu? Tebak Aga menduga-duga. Naima dengan cepat menggeleng. Hatiku saat ini benar-benar kosong. Tiada satupun orang yang dapat mengisinya. Balas Naina dengan cepat. Apa maksudmu? Kening Aga nampak berkerut. Aku memang sedang menjaga hatiku untuk tidak melibatkan hati kepada pria manapun itu, Kak. Karena jujur saja aku bukanlah wanita yang mudah membuka hati untuk seorang pria. Jujur aku memang merasa nyaman saat bersama dengan kakak. Namun sampai saat ini aku tidak bisa memastikan jika perasaan yang aku rasakan itu adalah perasaan cinta. Jelas Naina mengungkapkan isi hatinya. Lagi pula masih ada satu fakta besar yang belum kakak ketahui tentang diriku. Fakta yang mungkin akan mengejutkan kakak jika mengetahuinya. Batinaina merasa bersalah. Untuk saat ini biarkan seperti ini. Biarkan aku berusaha membuka lembaran baru di hidupmu yang sudah kau tutup. Izinkan aku untuk memenangkan hatimu. Aku tidak ingin karena perasaanku saat ini hubungan kita menjadi memburuk. Pinta agak sambil memegang punggung tangan Naina. Naina mengangkat kepalanya yang tertunduk. Menatap pada mata agak yang terlihat tengah menatapnya dalam. Aku juga tidak ingin karena perasaanku kakak jadi menjauhiku. Kita bisa berteman seperti ini dulu. Memahami isi hati masing-masing dan mengartikan perasaan apa yang sebenarnya kita rasakan. Balas Naina. Aga tersenyum senang. Apakah boleh aku memperjuangkan hatimu? Tanya Aga. Naina terdiam. Hatinya terus meragu. Apalagi Aga belum mengetahui jalan hidup masa lalunya yang tabu. Jika kau tidak mengizinkannya, maka aku akan mencoba untuk menghapus apa yang seharusnya tidak terjadi. Aku akan mengabulkannya untuk membahagiakanmu. Balas ucap Aga lagi. Apa jika suatu saat nanti kakak mengetahui suatu hal besar dari hidupku yang tidak pernah kakak bayangkan sebelumnya kakak akan pergi meninggalkanku? Tanya Naina menatap sendu pada wajah Aga. Suatu hal besar apa yang kau maksud? Tanya Aga merasa aneh dengan pertanyaan Naina. Suatu hal besar seperti keburukan diriku yang mungkin kakak dan keluarga kakak tidak akan menerimanya. Balas Naina dengan tertunduk. Lagi pula siapa pria yang mau menerima dirinya yang pernah melakukan hal terlerang hingga menghadirkan sosok bayi di hidupnya. Mungkin saja Aga bisa menerimanya, namun belum tentu dengan keluarganya. Terima kasih telah menonton!